Ia memirsa kebakaran kembali terjadi di Jalan Kapten Darham, Kelurahan Tungkal 4 Kota, sekitar pukul 1.44 waktu Indonesia Parat, Rabu Dinihari. Setidaknya bagian dapur di salah satu ruko, ludes di lahap jago bera. Beruntungnya pihak damkar cepat datang sehingga api segera badan. Beginilah video amatir detik-detik api muncul yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat api muncul dari belakang dari salah satu ruko. Kejadian ini terjadi pada Rabu Dinihari, sekitar pukul 1.44 waktu Indonesia Parat. Sontak kejadian ini membuat warga Kuala Tungkal dibuat heboh, terkhusus di wilayah pasar. Kepala Dinas Damkar Tanja Parat, Iswarbi, saat dicumpai di ruang kerjanya, Rabu pagi menjelaskan. Awal api muncul dari salah satu bagian dapur sebuah ruko. Karena bangunan tersebut terbuat dari papan dan kayu, membuat kobaran api cepat menjelar. Beruntungnya pihak damkar cepat sikap. 5 unit mobil dan 2 musim portabel damkar diterjunkan. Butuh waktu 45 menit melakukan pemadaman dan pendinginan. Pada jam setengah tiga, kami di wilayah damkar mendapat berita telepon dari masyarakat bahwa ada kejadian kebakaran. Begitu mendengar berita, kita langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman penanganan. Nah, kita menurunkan lima armada, 34 personi, yang mana petugas kami ini selalu siaga, baik siang atau malam. Itu mungkin yang terbakar setiapun dong, di belakang atau setiapun? Nah, itu di belakang toko Ratu Irama dan Ganto Sori. Itu dapur ya, dapur? Sepertinya dapur. Semih, apa, papan semua? Papan ya, papan. Karena kalau tidak cepat kita tangani, bakal nyeberang ke pasar. Dan di ujung itu ada jual minyak tuh disitu. Berapa lama pemadaman? Walaupun 35 menit lagi. Sebentar. Jadi karena papan itu cepat ya api ya. Coba. Api cepat merabat. Tapi kalau penyebabnya pun berdugaan. Nah, ini yang belum tahu kami. Karena itu dalam penyelidikan, penyelidikan. Tapi isu-isu yang berkembang, tapi isu di kalangan pada saat kami memadamkan hati itu. Ada yang bicara tentang anak-anak ngelep, ada mungkin bosa-banyak pendapat. Jadi kami tidak bisa menyimpulkan. Bisa saja benar, bisa saja salah. Untuk kerugian belum dapat ditaksir. Beruntungnya dalam kejadian kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Namun sejumlah barang tidak dapat diselamatkan dan ludas terbakar. Untuk penyebab kasus kebakaran tersebut, tengah didalapi pihak kepolisian. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.